Dalam sholat juga, ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat Rukun sholat ada 13, yaitu Pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbir rotul ikhram. Keempat, membaca surat Al-Fatiha. Kelima, rukun. Keenam, i'atidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat nabi. Kedua belas, memberi salam. Ketiga belas, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap qiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Tata cara sholat. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbirotul ikhrom. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian, mengucapkan takbir. Allahu Akbar! Ketiga, membaca doa iftita. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian, meletakkan kedua tangan di atas dada. Lalu, membaca doa iftita. Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi kathira. Wasubahanallahi bukratawwa asila. Inni wajahtu wajhiya liladhi. Fatorah samawati wal'art. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyarikin. Inna salati wa nusuki wa ma'ayya wa ma'amati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa anaminal muslimin. Keempat, membaca al-fatihah. Sebelum membaca surat al-fatihah, terlebih dahulu membaca da'awud. Lalu, membaca basmalah. Diteruskan dengan membaca surat al-fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta'alayhim. Ghairil makdubi'alayhim. Waladzallin. Dan apabila telah selesai membaca surat al-fatihah, lalu kita mengucapkan, Kelima, membaca surat al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinya. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subahana Rabbiyal Nuzimi Wabi Hamdi Subahana Rabbiyal Nuzimi Wabi Hamdi Subahana Rabbiyal Nuzimi Wabi Hamdi Ketujuh, Iqtidah. Setelah bangkit dari ruku, lalu, mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan iqtidah, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umasyik ta' min syai'in ba'du Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan tujuh anggota badan, yaitu wajah, hidung, dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan dengan mengangkat kedua siku, dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca, Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan mementangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu, membaca, Rabbi gfirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu, kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu akbar. Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan satu rakaat dalam sholat. Kemudian, berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Subahana Rabbiyal A'la wa bihamdih. 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 Terima kasih.